Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, pelabuhan Tanjung Tembaga ini adalah, boleh dibilang ini sentralnya perekonomian dari kota Probolinggo. Jadi semua aktivitas kegiatan masyarakat, ya sumbernya dari sini. Dan ini saya ingatkan bahwa dengan terjaganya pelabuhan ini dan lingkungan sekitarnya, otomatis ya, itu kita harapan kita selain dari kesehatan ekonomi nanti khususnya kota Probolinggo bisa pulih. Karena kita tahu masa pandemi ini sudah 7 bulan, sudah kita alami dan kita sudah sama-sama merasakan bagaimana susahnya ya, susahnya dan senangnya kegiatan-kegiatan dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dari Forkom Minda, kita setiap hari melaksanakan kegiatan bersama tentunya untuk menjaga kesehatan dari masyarakat. Dan tujuan utamanya adalah ekonomi kita di kota Probolinggo ini berjalan dengan baik. Untuk momen ini, kita lebih mengedapankan komunitas. Jadi di dalam masyarakat itu terdapat subsistem komunitas-komunitas. Ada komunitas ojek online, ada komunitas 4x4, ya off-road, ada komunitas Vespa, ada komunitas motor, persatuan motor, klub motor, ada komunitas intansi, ada komunitas santri, ada komunitas pondok pesantren, dan banyak komunitas. Kita mau berdayakan komunitas-komunitas tersebut untuk menyadarkan secara internal. Jadi dengan keterbatasan yang ada, jumlah personil dari Kodem kan terbatas, jumlah personil dari Polres terbatas, dari PolPP, Pemkot terbatas. Jadi kita mengajak peran serta dari komunitas ini untuk bareng-bareng menegakkan disiplin di internal mereka. Sehingga memudahkan ya, dan menurut saya lebih efektif untuk mengingatkan komunitas mereka. Harapan saya tidak bosan-bosanya kita mengingatkan masyarakat kita bahwa sehat itu penting. Covid itu nyata, jadi tanpa sehat otomatis nyari rezeki tidak bisa. Ibadah tidak bisa. Harapan untuk saya di Pelabuhan agar teman-teman yang melakukan kegiatan usaha di Pelabuhan, benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Saya juga ingin terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD, dan juga teman-teman lain, atas perhatian terhadap Pelabuhan. Karena di Pelabuhan kita ketemui sebagai sentral pusat logistik sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Robolinggo. Selama ini, malam masker di Pelabuhan, kita melakukan patroli tiap satu minggu, tiga kali, untuk mengingatkan teman-teman menerapkan protokol kesehatan. Dengan melibatkan semua unsur. Selama ini, mereka mematuhi anjuran dari kami, dan kami selalu melakukan kontrol kepada teman-teman nelayan dan teman-teman yang menggunakan pelabuhan. Dibantu teman-teman dari seluruh unsur, termasuk Polsek, Gopelindo, Biacuke, dan juga Satwa PP.